Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Rahman channel pada video kali ini kita akan membahas seputar info harga kelapa sawit tapi sebelum kita lanjut ke video para sahabat ini semua jangan lupa subscribe like and comment agar kami bisa menjadikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat ini semua Oke para sahabat ini semua sebelum kita membahas seputar info harga kelapa sawit mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada kesempatan kali ini Oleh karena itu berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022 Terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas secara kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenaan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya oke para sahabat tadi semua itu tadi pernyataan dari Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bahwa beliau akan membuka keran ekspor pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Oke para sahabat tadi semua berikut info seputar harga DBS Provinsi Riau merujuk hasil dari tim penetapan harga tanan buah segar dan untuk Provinsi Riau sudah mengalami kenaikan yaitu Rp170,68 per kilogram menjadi Rp3.118,26 per kilogram untuk umur 3 tahun Rp2.303,49 per kilogram sawit umur 4 tahun Rp2.493,58 per kilogram sawit umur 5 tahun Rp2.723,63 per kilogram sawit umur 6 tahun Rp2.788,91 per kilogram sawit umur 7 tahun Rp2.897,88 per kilogram sawit umur 8 tahun Rp2.977,80 per kilogram sawit umur 9 tahun Rp3.047,28 per kilogram sawit umur 10-20 tahun Rp3.118,26 per kilogram sawit umur 21 tahun Rp2.986,73 per kilogram sawit umur 22 tahun Rp2.971,85 per kilogram sawit umur 23 tahun Rp2.959,44 per kilogram sawit umur 24 tahun Rp2.835,36 per kilogram sawit umur 25 tahun Rp2.767,12 per kilogram di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp13.565,65 per kilogram Rp13.565,65 per kilogram disclaimer pemerintahan ini hanya untuk informasi harga TPS sesuai penetapan dinas berkebunan setempat di lapangan bisa saja berbeda oke para sahabat tani semua kita bersyukur bahwa keran ekspor sudah dibuka oleh Bapak Presiden hari Senin tanggal 23 Mei 2022 dan harapan-harapan kita selama ini sudah membuahkan hasil berkat dibukanya keran ekspor kembali dan mudah-mudahan untuk setelah dibukanya keran ekspor harga kelapa sawit menjadi normal kembali oke para sahabat tani semua demikian mungkin itu info seputar kelapa sawit yang bisa saya bagikan pada video kali ini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh